Sebuah peristiwa kecelakaan terjadi di ruas Tol Purbaluni, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang melibatkan sebuah truk kontainer yang mengangkut peralatan alat berat pada minggu sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun 4 orang mengalami luka ringan. Akibat kejadian kecelakaan tersebut harus lalu lintas mengalami kemanjatan hingga 7 km. Beginilah proses evakuasi sebuah mobil tronton berplat nomor D7554AS yang mengalami kecelakaan di ruas Tol Purbaluni, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat minggu sore 3 Oktober 2021. Peristiwa kecelakaan ini bermula ketika mobil kontainer yang melaju dari arah Jakarta menuju Bandung melewati km 133. Sopir diduga mengantuk hingga menabrak pembatas jalan dan berpindah lajur. Mobil kontainer ini sempat menabrak 3 unit mobil minibus hingga menimbulkan 4 orang mengalami luka berat. Keempat korban tersebut kemudian dilarikan oleh petugas ke rumah sakit Santoso, Bandung. Karena bangkai tronton yang sangat besar dan tidak dapat dievakuasi mobil derek, petugas terpaksa menurunkan alat berat crane. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas dari arah Cilenyi menuju Jakarta dan sebaliknya sempat terganggu dan mengakibatkan kemacetan hingga mencapai 7 km. Untuk sementara ini, kronologinya mungkin dari arah jalur lambat, mungkin supir mengantuk dibanting ke arah kanan hingga masuk ke jalur Bandung. Untuk keterangan sementara itu, di jalur Bandung kena mobil KIS dan mobil Apansa serta R3. Kecelakaan tersebut terjadi pada Minggu Siang 3 Oktober 2021. Namun karena kesulitan dan kendala yang dihadapi, mobil baru bisa dievakuasi setelah 4 jam karena menunggu mobil crane dan mobil derek sampai di lokasi kejadian. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV